Wanita Iblis Jelit 22. Melihat itu, Tai Ih tertawa dingin, jikalau tidak dengan kera menyamar lalu minyelundup masuk ke sini, orang itu tentu sudah menyelidiki sa MPAI paham betul keadaan gereja ini. Berhenti sejenak, kembali pada risakti itu berkata pula, kalau dugaanku tak salah, rupanya mereka telah memilih pohon syong itu untuk tempat bersembunyi. Mereka mengenakan pakaian yang sewarna dengan daun sehingga pada malam hari, tak mudah dilihat orang. Lantang sekali Tai Ih mengucapkan kata-katanya itu seperti sengaja agar musuh mendengarnya. Tiba-tiba Tai Ih berisik, harap Sute bertiga siap-siap. Begitu muncul, musuh tentu akan menempur kita. Jangan sampai dia lolos. Tai Tusiansu yang mengetahui bahwa suhengnya, Tai Ih, hendak gunakan ilmu menimpuk dengan bokliya M. Chu untuk menghalok keluar musuh, buru-buru menjegah, suheng. Aku tahu, tukas Tai Israya menimpuk dengan tangan kanan lagi. Segera terdengar beberapa bunyi mengaum di udara mala M. Beberapa saat kemudian, kembali Tai Ih menimpuk lagi. Saat itu malam telah mulai menyurut, cuaca makin terang. Tetapi orang yang berada dalam gerumbul daun itu, rupanya, tak menghiraukan. Adalah siul yang gelisah dan mulai curiga. Tiba-tiba dari sanggar pertapaan yang di tengah, terdengar sebuah suara bentakan keras. Menyusul sesosok bayangan menyelinap keluar. Melihat itu, pucatlah wajah Tai Ih, Tai Goan dan Tai Teng. Sanggar pertapaan di tengah itu, adalah tempat pertapaan dari kedua paderi tua, paman dari ketua Sio Lim Si sekarang. Pada saat ketiga paderi itu terpukau, tiba-tiba dari gerumbul daun pohon Siong, Mi layang keluar sesosok bayangan. Dengan melampaui di atas kepala ketiga paderi itu, orang aneh itu turun kira-kira setombak jaraknya dengan ketiga paderi angkatan Tai. Siula M. berteriak keras. Dengan gunakan ilmu peringan tubuh pepoh tenggong yang sakti, ia lari mengejar bayangan orang itu. Sejak menerima pelajaran ilmu tersebut dari orang tua sakti kakek Hian Song, baru pertama kali itu Siula M. menggunakannya. Dalam gugupnya ia tak menyadari bahwa bagaimanapun pesat kepandayan yang telah dicapainya sampai saat itu, namun belum cukup untuk menggunakan ilmu pepoh tenggong, delapan langkah menerjang udara. Hal itu baru dirasakan setelah pada loncatan pertama, ia tak dapat mencapai apa yang diinginkan. Cepat-cepat ia kerahkan semangat dan pancarkan seluruh tenaganya. Dengan dua-tiga kali loncatan, ia dapat melampaui rombongan paderi dan tepat tiba di depan bayangan orang itu. Tanpa bertanya lagi, Siula M. terus menghantar M. Orang itu dari kepala sampai ke kaki, diselubungi jubah hijau. Hanya bagian metu yang diberi lubang. Perayawakannya kecil langsing. Melihat pukulan Siula M. sangat dasyat orang itu cepat menghindar ke kiri dengan suatu gerakan yang indah dan gesit sekali. Siula M. agak terkesiap. Rasanya ia tak pernah melihat orang dengan gerakan seperti itu. Tapi ia tak dapat merenung lebih lama karena orang itu mengangkat tangan kiri dan jarinya menghamburkan angin taja M. Siula M. cepat menyongsong dengan tamparkan tangannya. Begitu kedua tenaga saling berbentur, terdengarlah letupan menggeletar di udara. Siula M. terkejut. Ia rasakan tenaga gerakan jari orang itu masih kuasa menembus tamparannya. Dalam pada itu, Tai Ih, Tai Goan, Tai Teng, Tai Tu dan lain-lain telah tiba. Mereka segera mengepung orang berpakaian kerudung hijau itu. Kecuali Tai Ih Siansu, yang lainnya sama menghunus senjata. Melihat itu, orang berpakaian hitam yang menerobos keluar dari sanggar di tengah tadi, berhenti dan menghampiri ke tempat kawannya yang terkepung itu. Wut, wut, Tai Ih Siansu lepaskan dua buah pukulan, serunya, kalau sudah berani datang ke sini, mengapa si Cu tak berani menunjukkan wajah? Belum orang berjubah hijau itu menyahut, tiba-tiba terdengar Tai Teng Siansu mendengus dingin dan menyingkir ke samping. Ternyata waktu menghampiri datang, orang berjubah hitam itu telah gerakan jarinya ke arah punggung Tai Teng. Tai Teng berpaling dan menghantam. Tapi orang berjubah hitam itu sudah bersiap-siap. Tangan kiri cepat menyusul, menuding. Tai Teng tak sempat menjaga dan lengan kanannya terkena angin pancaran jari. Padri itu mundur dua langkah. Bobol pos yang ditempati Tai Teng, telah digunakan sebaik-baiknya oleh orang baju hijau yang secepat kilat sudah menyelingap keluar dari kepungan. Begitu bersatu dengan si baju hitam, mereka berdua segera kabur. Sekali loncat, mereka sudah mencapai dua tumbak jauhnya. Tai Ih kaget sekali. Saking gugupnya ia loncat ke udara dan menghantam Tai Goan Siansu. Hai, mengapa lo Siansu? Teriak Siulem yang kaget karena Tai Ih memukul Sutenya sendiri. Tapi ia tak jadi Mi lanjutkan teriakannya karena ternyata habis Mi mukul rubuh Tai Ih meluncur lebih laju dan tiba-tiba sudah berada di belakang kedua orang berkerudung tadi. Kini jelaslah Siulem apa arti pukulan tadi. Ternyata paderi itu gunakan pukulan untuk Mi minjam tenaga, agar laju tubuhnya dapat lebih pesat. Rupanya Tai Ih sudah kehilangan kesabaran dan ketenangannya. Begitu turun ke tanah, dengan mengembor keras, ia terus lepaskan hantaman. Pukulan itu dilambari dengan tenaga luwekang penuh sehingga menimbulkan deru angin yang dasyat. Tetapi kedua orang berjubah hitam dan hijau itu rupanya tak mengacuhkan. Tanpa berpaling memukul mereka berpencaran ke samping. Mi Mang Tai Ih pun sudah Mi perhitungkan bahwa tak mungkin sekali pukul ia dapat merubuhkan musuh. Maka ketika Mi mukul dengan tangan kanan, tangan kiri sudah siapkan beberapa liam cu. Begitu kedua musuh berpencaran ke kanan dan ke kiri, tangan kiri segera menyambit empat buah liam cu, dua kesebelah kanan, dua kesebelah kiri. Padri tua itu rupanya benar-benar marah sekali. Timpukan lima cu itu juga disertai dengan tenaga penuh sehingga benda-benda itu menerbitkan suara tajam. Jubah hitam berpaling dan gerakan tangan. Tering, tering, dua buah liam cu berhamburan jatuh terhantam badiknya. Sementara jubah hijau lain lagi kira menghadapinya. Diami lenting ke udara sehingga kedua liam cu itu lewat di bawah kakinya. Tetapi karena gangguan itu, Siulam, Tai Teng, Tai Goan dan lain-lainnya sempat menyusulnya. Siulam cepat menyambar si kulengan si jubah hitam. Sebenarnya si jubah hitam tahu, tetapi ia pura-pura diam saja. Begitu tangan Siulam hampir menyentuh, dengan kecepatan yang luar biasa, ia menyambar tangan si pemuda. Dengan begitu posisi berubah seketika. Dari kedudukan diserang menjadi penyerang. Cengkera-mencengkera M itu tampaknya sederhana sekali tetapi sebenarnya mereka menggunakan ilmu gerak yang luar biasa indahnya. Karena agak ayal, punggung tangan Siulam kena tertampar jari musuh. Sakitnya sampai menyerang ke bahu. Ia terpaksa mundur dua langkah. Tai Teng Sian Su yang menyaksikan dari samping, cepat berseru, Pui Si Chu silahkan mundur. Biarlah Loni Yang, tanpa menanyakan nama orang, padri itu segera menyerang dengan jurus Heng Soh Cian Kun, menyapu ribuan lascar. Senjata Heng Pian Jan dibabatkan ke pinggang. Tai Teng Mi miliki tenaga besar. Serangan yang dilancarkan sekuatnya itu menerbitkan neru angin yang hebat. Jubah hitam hanya mendengus dingin. Tiba-tiba ia menubruk dada Tai Teng dengan badik. Tai Teng terkejut. Jika tak menarik Heng Pian Jannya, ia memang dapat menghantar M pinggang lawan. Tetapi dadanya pun tentu ambling tertikam badik. Akhirnya ia terpaksa menarik pulang senjatanya sambil mundur ke belakang. Tetapi jubah hitam itu tak mau Mi beri kesempatan lagi. Loncat Mi lambung sampai dua tombak katinggi, ia berjumpalitan di udara kemudian meluncur miring. Gerak itu menempatkan dia sejauh tiga tombak. Si jubah hijau pun dapat lolos dari kepungan Tai Teng Sian Su dan rombongan padri. Kini keduanya bersatu, siap bertempur bahu-mimbahu. Menyaksikan gerak loncatan kedua musuh itu menggunakan ilmu miringankan tubuh yang sakti, Tai Ih Sian Su menginsyafi bahwa padri-padri siyaulim si tak mungkin mampu mengejarnya. Bahkan jumlah rombongan padri yang begitu banyak, malah merupakan rintangan. Serentak berserulah ia, Tai Goan Sute, harap pimpin penjagaan di sini. Tai Teng dan Tai Tzu Sute, ikutlah aku mengejar musuh. Tai Teng mencekal senjata Hang Pian Jan dan Tai Tzu mencekal sepasang Golok Watu. Mereka cepat mengikuti Tai Ih Sian Su. Si ulaim agak bersangsi. Berkatalah ia kepada seorang padri yang berada di sampingnya, Toa Suhu, tolong pinjam senjata Toa Suhu. Padri itu bersangsi. Tiba-tiba ia rasakan tangannya kesemutan dan tahu-tahu Golok sudah pindah di tangan si anak muda. Ia terkejut. Ketika berpaling ternyata si ulaim sudah melayang di udara untuk menyusul Tai Ih dan Sute-nya. Rupanya jubah hitam dan jubah hijau tak mau terlibat dalam pertempuran dengan kawanan padri. Dan pula agaknya mereka paham benar dengan keadaan gereja itu. Mereka lari menuju ke arah barat laut. Walaupun ketiga padri teingkat tinggi dari si ulim si itu mengejar dengan tenaga penuh, tetapi tetap tak mampu mendekati kedua orang berjubah itu. Mereka tetap terpisah pada jarak dua tombak. Sedangkan si ulaim kira-kira terpisah satu tombak di belakang ketiga padri. Tai Ih agak kesima. Kedua orang berjubah itu ternyata dapat memilih arah di mana penjagaan tidak begitu kuat. Dan sekeluar dari lingkungan gereja, mereka akan menuju pada sebuah jalan buntu. Demikian enam sosok bayangan, berlari-lari kejar mengejar seperti deru angin. Tiba-tiba Tai Teng Sian Su melantangkan seruan Omi Tsu Hout. Dalam ala yang biang sunyi, nadanya bergema jauh. Belum seruan itu reda, empat orang padri setengah tua, bermunculanlah menghadang di tengah jalan. Kiranya seruan Omi Tsu Hout itu merupakan sandi untuk memanggil barisan pendamping padri si ulim si yang bertugas di sekeliling tempat itu. Begitu keempat padri itu muncul, kedua orang berjubah itu sudah tiba di samping mereka. Begitu keduanya gerakan tangan, tiga di antara keempat padri yang menghadang jalan itu segera terjungkal rubuh. Padri yang masih berdiri, segera gunakan jurus latsoh NG Gak, menyapu lima gunung, menghanta M dengan tongkatnya. Tetapi kedua orang berjubah itu luar biasa cepatnya. Baru padri itu gerakan tongkatnya, mereka sudah melejit ke samping sehingga sahabatannya menemui angin. Tetapi sekurang-kurangnya, rintangan itu memberi kesempatan bagi rambungan Tai Isians untuk menyusul datang. Tai Teng tekankan tongkatnya ke tanah dengan mei minjam tenaga tekanan itu tubuhnya mencelat ke udara dan meluncur jauh di sebelah muka. Baik Tai Teng maupun Tai Teng hanya tahu bahwa Su Hengnya itu memang lebih sakti dari lain-lainnya. Tetapi, baru pertama kali itulah mereka menyaksikan Tai Isiansu gunakan ilmu meringankan tubuh jauh luar biasa. Keduanya makin menaruh rasa kagum. Padri yang masih bertahan tadi ketika Miliat ketiga kawannya terkapar sebelum sempat menghadang orang, dia M-DM hatinya menyesal. Murid, ia berseru lantang dengan nada penuh sesal. Tetapi belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Tai Teng dan Tai Teng sudah melesat ke sampingnya. Ketika Su Heng yang berada di belakang tiba di samping padri itu, ia berseru pelahan suruh padri itu lekas menggotong kedua kawannya yang terluka ke dalam gereja. Tai Isiansu telah gunakan ilmu meringankan tubuh yang istimewa, yakni Leng Hang Hwi Toh. Ilmu itu merupakan ilmu sakti dari perguruan Xiao Lim Si. Dengan tekankan tongkat ke tanah, padri itu melambung sampai tiga tombak tingginya. Kemudian tanpa menginjak tanah, ia hantamkan tongkatnya lagi, dengan Mimin Jaem tenaga hantaman itu, ia melayang sampai delapan sembilan tombak jauhnya. Begitu melayang turun ke tanah, ia hanya terpisah setombak dari kedua musuhnya. Tai Teng dan Tai Tu yang kalah sakti dari Su Heng-nya, walaupun sudah menumpahkan seluruh tenaganya, tetapi tak dapat menyusul Su Heng-nya. Saat itu musuh sudah tinggalkan di lingkungan gereja Xiao Lim Si. Setelah melintasi dua buah puncak gunung, tiba-tiba mereka berhadapan dengan sebuah puncak tinggi yang buntu. Hai, kalian berhadapan dengan jalanan buntu. Jika tak mau berhenti, terpaksa Loni akan lepaskan senjata rahasia Tai Isian Su berseru nyaring. Ia tetap memegang gengsi sebagai seorang padri yang berkedudukan tinggi. Sekalipun marah tetapi tetap tak mau menyerang secara gelap. Tetapi mana orang berjubah hitam dan hijau itu mau menggubrisnya. Mereka mimbelok dan lari menyusuri lamping gunung. Tai Ih diam diaem menghela nafas longgar. Ia kendorkan larinya. Dan ketika Tai Teng dan Tai Tu menyusul, ia berkata dengan bisik-bisik, Jika mimbelok ke sebelah kanan, walaupun jalan sukar, tetapi masih terdapat jalanannya. Tetapi jika menikung ke sebelah kiri, setelah lima li jauhnya akan terhadang oleh jurang yang dalamnya ratusan tombak dan lebarnya 14-15 ciumbaka. Betapapun mereka sakti dalam ilmu ginkang, tak mungkin mampu mi lampauinya. Baiklah kita kendorkan langkah untuk beristirahat agar dalam menghadapi kemungkinan bertempur lagi, semangat kita sudah segar. Siu Heng hendak mengejar mereka untuk menghalangi jangan sampai mereka dapat mimbuat jembatan. Habis berkata paderi itu cepatkan larinya lagi. Saat itu Siu Leng pun tiba. Pesan Tai Ih tadi didengarnya jelas. Buru-buru ia berseru memberi peringatan, harap Toa Suhu berhati-hati. Rupanya kedua orang itu seperti anak buah benggaka. Harap Siu jangan khawatir. Loni tentu dapat menjaga diri, kedengaran jauh sekali suara penyahutan Tai Ih Sian Su. Tai Tu berpaling menatap Siu Leng dan mengaturkan maaf karena menyangka keliru. Siu Leng mengucapkan kata-kata merendah dan mengetahui bahwa dia pun bersalah karena tak mau menceritakan hal itu sebelumnya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Ah, memang penjagaan kami yang kurang rapat sehingga musuh dapat menyelundup. Bukan salah si Cu, kata Tai Teng. Dalam pada bercakap-cakap itu mereka bertiga mimbelok ke sebuah tikungan dan menghadapi sebuah jalan sempit yang menuju ke sebuah lembah. Saat itu Malaem sudah lenyap, Fajar mulai menyingsing. Siu Leng mi mandang ke muka. Dilihatnya pada ujung lembah, beberapa sosok tubuh sedang bertebaran kian kemari. Rupanya Tai Ih Sian Su sudah bertempur dengan musuh. Mari kita lekas susul, katanya seraya lari. Tai Teng dan Tai Tu segera mengikuti. Lembah itu hanya sepanjang tiga, empat li. Dalam beberapa kejap saja mereka sudah tiba di ujung lembah. Ternyata di ujung itu merupakan sebuah ujung buntu yang berbahaya. Di situ merupakan pertemuan dua lamping gunung. Di sebelah mukanya terbentang sebuah jurang yang dalam sekali. Batu-batu gemerlap dan runcing, bertebaran mi menui jalan buntu itu. Mentari pagi mulai mi mancarkan cahayanya. Gumpalan kabut pagi, berhamburan keluar dari dasar lembah dan bertebaran mi menui permukaan. Memang saat itu Tai Ih Sian Su sedang bertempur seru dengan si orang jubah hitam. Tai Ih mainkan tongkatnya menjadi hamburan beribu-ribu sinar, disertai dengan desus angin yang menderu-deru. Sedang si jubah hitam yang menggunakan pedang, mi lancarkan serangan-serangan yang aneh dan cepat. Di dalam tekanan tongkat Tai Ih Sian Su yang mengaum-aum bagai badai di musim dingin, pedang orang berjubah hitam itu mi lincah-lincah seperti kupu-kupu main di atas bunga. Betapapun Tai Ih hendak menghancurkan, tetap lawannya dapat menghindar. Sementara itu si orang jubah hijau hanya tegak menggendong tangan. Rupanya dia sedang menyelidiki satu jalan keluar dari karang buntu situ. Sama sekali ia tak menghiraukan pertempuran dasar yang berlangsung di belakangnya. Sepintas pandang, tampak tongkat Tai Ih Sian Su lebih perkasa sehingga seolah-olah dia menang angin. Tetapi jika dia mati dengan seksama, ternyata tidak demikian keadaannya. Sekali dalam lingkaran sinar tongkat yang mencurah hebat, namun orang jubah hitam itu sama sekali tak sibuk dan tetap mainkan pedang dengan leluasa sekali. Jelas bahwa dia belum mengeluarkan seluruh kepandainya. Melihat itu, Tai Teng mi mbisiki Tai Tu, harap Sute menjaga di sini, aku hendak mi bantu Su Heng. Habis berkata, Tai Teng menggembur keras dan menerjang dengan senjata Hang Pian Can. Tadi ketika di ruang Tokli Wan, ia telah didesak mundur oleh orang berjubah hitam itu. Ia amat penasaran sekali dan hendak mencari kesempatan menempurnya lagi. Mendengar teriakan Tai Teng, si orang baju hijau berpaling. Tetapi ia tetap tak mau mi bantu kawannya. Rupanya ia menganggap sepi saja kepada paderi itu. Begitu melihat bala bantuan musuh datang, orang berjubah hitam itu segera mencabut badik. Setelah dapat menipu tongkat Tai Ih dengan sebuah serangan Seng Liong In Hong, cepat ia balikan pedangnya menyerang Tai Teng. Menyusul badik di tangan kirinya menikah em pundak kiri paderi itu. Untuk tusukan pedang, Tai Teng mundur dua langkah lalu putar Hang Pian Jannya balas menyerang. Hang Pian Jan merupakan senjata yang panjang. Jika bertempur merapat, tentu tak leluasa digerakan. Rupanya tindakan Tai Teng itu tepat. Ia dapat memaksa lawan mundur tiga langkah. Saat itu Tai Ih Sian Su pun dapat kembangkan tongkatnya lagi. Ia serang lawan dengan jurus Kun Lin To A.T. Si orang jubah hitam tak berani menangkis. Ia loncat mundur. Tai Ih tak mau mim beri hati. Ia mendesak maju. Si Ula M yang mim perhatikan permainan orang jubah hitam itu, mendapat kesan bahwa rasanya ia pernah berjumpa. Tapi lupa entah di mana. Tai Ih dan Tai Teng merangsak maju. Karena tiga empat tombak lagi karang itu berakhir dengan sebuah jurang yang curam, tak mungkin ia akan mundur lagi. Ia mundur ke samping si jubah hijau. Keduanya segera bersiap bahu mim bahu. Tai Teng dan Tai Teng cepat-cepat menyusul dan berdiri di kanan kiri Tai Ih. Kini kedua belah pihak hanya terpisah dua tiga meter. Wajah ketiga paderi itu tampak serius. Begitu pula dari kain kerudung tipis yang menutup bagian muka, tampak matuk kedua orang berjubah itu tak berkesia melawan-lawan. Jelas mereka pun mencurahkan seluruh perhatiannya pada musuh. Jiwi Mi miliki kepandayan yang sakti. Tentu bukan tokoh yang tak bernama. Mengapa tak berani unjuk muka secara terang-terangan seru Tai Ih? Namun kedua orang berjubah itu diam saja. Apakah kalian tulibentak Tai Teng? Tapi rupanya kedua orang berjubah itu kebal akan segala. Ejekan dan makian. Mereka tak mau Mi nyaut melainkan menatap ketiga paderi itu tajaem tajam. Tiba-tiba si orang jubah hitam gerakan pedang menabur ke arah ketiga paderi. Gerakan pedang yang aneh dan deras itu, Mi maka S.A. ketiga paderi itu menangkis dengan senjatanya. Sinar pedang gemerlapan hangpian yang bersatu dengan lingkaran cahaya sepasang golok, kuatu yang dimainkan Tai Tu. Jalan sempit ujung lembah itu seolah-olah tertutup oleh lingkungan sinar senjata ketiga paderi Siow Lim Esi. Memang, gereja Siow Lim Sita kecewa disebut sebagai sumber ilmu silat. Walaupun berlainan bentuk, tapi ketiga senjata itu berkembang dalam satu perpaduan yang serasi. Selain menangkis serangan pedang lawan, pun mengurungnya dalam sebuah kepungan pagar senjata. Gerakan ketiga senjata paderi Siow Lim Esi itu menimbulkan deru angin tajam yang Ming yang ditelinga. Dalam pertempuran saat itu, ketiga paderi Siow Lim Esi telah mencurahkan delapan bagian dari tenaga mereka. Sambil mainkan pedangnya, tiba-tiba orang berjubah hitam itu loncat mundur ke samping kawannya. Gerakannya indah, wajar, dan tepat. Melihat itu diam-diam hati Tai Ih tercekat. Pikirnya, musuh benar-benar punya ilmu kepandayan yang aneh luar biasa. Entah bagaimana dengan keadaan kedua susiok yang bertapa dalam sanggar itu. Tai Ihwi Sute yang bertugas menjaga sanggar pertapaan, sejak kedua musuh itu menerobos keluar dari dalam sanggar, sampai sekarang belum tampak muncul. Menilik gelagatnya, Tai Ihwi Sute tentu menerita sesuatu. Mi mikir sampai di situ, hawa amarah Tai Ih meluap. Demi menjaga kehormatan dan amas Yow Lim Si, ia harus mengambil keputusan. Ia harus bertempur mati-matian dengan musuh. Cepat ia mengeluarkan peta sutra dan kunci emas pemberian paman gurunya yang berambut putih, salah seorang paderitua yang bertapa. Sambil menyerahkan kepada Tai Ihwi Sute, berkatalah ia, harap Sute berikan kepada Tai Ihwi Sute. Diterima pemberian itu dengan heran, lalu Tai Ihwi menanyakan apakah ia harus pergi saat itu. Ya, sekarang juga. Jika tak berpertemu Tai Ihwi Sute, berikan peta dan anak kunci itu pada kepala bagian penilik Tai Ihan Sute sahut Tai Ih. Kini mengertilah Tai Ihsu akan maksud Suhengnya. Serentak hatinya menjadi sayu, katanya, ah, mengapa Suheng bertindak sedemikian? Tai Ih kerutkan alis dan berseru dengan bengis, harap jangan banyak bicara, cepat pergi. Si Olim Si Mim punya yaturan keras. Melihat Suhengnya marah, Tai Ihsu tak berani beraya lagi. Segera ia minta diri dan terus pergi. Tai Ih mengantar kepergian Sute Ihnya dengan tersenyum. Wajahnya yang tegang tadi, lenyap seketika. Seolah-olah ia seperti telah terlaksana harapannya. Bagai-nya seperti sudah bebas dari suatu beban kewajiban di dunia. Ringan pikirannya, ringan pulau hatinya. Mati hidup bukan soal. Sambil kibaskan tongkatnya, ia berbisik kepada Tai Teng, harap Sute menyingkir. Aku hendak mencoba ilmu kepandayan Si Olim Esi. Apakah memang benar dianggap sebagai bintang Pak TOU di angkasa persilatan? Padri itu tertawa sejenak, lalu berkata pula, di antara persaudaraan tingkat Tai, Tai Tisu Heng lah yang paling tinggi kepandayannya. Tetapi dia telah binasa ketika bertempur dengan wanita berkerudung. Tai Hang Su Heng yang hanya setingkat di bawah Tai Tisu Heng, hilang di bengdak. Sedang Lonnie sendiri yang hanya terpaut tak berapa tinggi dengan para Sute menyadari kekurangan itu dan tak henti-hentinya selama berpuluh tahun meyakinkan ilmu perguruan gereja kami. Maka kini Lonnie hendak menguji sampai di mana pelajaran yang telah Lonnie capai. Harap Sute menjaga di luar gelanggang, jangan ikut turun tangan. Sederhana sekali rangkaian kata-kata Tai Ih itu. Tetapi nadanya kokoh laksana paku menancap. Dia telah mencapai ilmu pelajaran agama yang tinggi sehingga memiliki toleransi yang kuat. Sekalipun telah bertekad hendak mengadu jiwa. Namun ia tak mau menghambur ucapan yang melukai hati orang. Baiklah, Tai Teng mengiakan. Obat manjur juga diperuntukkan penyakit yang belum takdirnya mati. Agama tak dapat mempengaruhi orang yang memang tak berjodoh Tai Ih berseru nyaring lalumi langkah maju. Padri sudah bertekad untuk mengadu jiwa. Dia tak menghiraukan lagi soal kematian. Setapak demi setapak ia maju melangkah. Rupanya orang berjubah hitam itu terpesona menyaksikan ketenangan Tai Ih. Pedang segera diacungkan lurus ke muka, sedang badik di tangan kiri, ditumpangkan di atas pedang. Dengan pelahan ia pun maju minyongsong. Ketika terpisah 2-3 meter, keduanya berhenti. Masing-masing saling tegak berhadapan dengan siapkan senjatanya. Si Ula M terkesiap menyaksikan duel maut yang akan berlangsung itu. Dia yang dia yang ia mimbatin, Tai Ih Sian Su seorang padri tingkat tinggi dari Siaulim Si. Aku harus berusaha mencegah petempuran maut ini. Ia berpaling. Tampak wajah Tai Teng Sian Su berduka mi mandang Tai Ih, tetapi padri itu tak berani mencegah suhengnya. Melihat itu Si Ula M tak mau berteraya lagi. Dengan mengembor keras, ia menjot tubuhnya menerjang orang berjubah hitam itu dengan jurus hanglui kiauki atau angin dan kilat saling berbentur. Pedang yang diacungkan lurus ke muka dada itu tiba-tiba digerakkan oleh si orang jubah hitam. Seketika itu juga berhamburanlah beribu er ibu letikan bunga api, disusul dengan deringge merincing suara senjata beradu. Hebat sekali taburan pedang-pedang orang berjubah hitam itu. Bukan saja senjatanya, bahkan si Ula M sendiri pun terkurung dalam selubung sinar pedang. Dasyat dan serunya adu senjata itu berlangsung dalam sekejap mata, sehingga Tai Ih Sian Su tak sempat mimbatunya lagi. Pada saat si Ula M tampak terancam bahaya kehancuran, sekonyong-konyong terdengar orang berjubah hitam itu mendengus dingin dan mundur beberapa langkah. Sambil lintangkan golok watu, si Ula M tegak berdiri dan berseru dingin, jangankan hanya memakai pakaian lelaki, biar menjadi tumpukan debu, jangan harap engkau mampu mengelabungi mataku. Perubahan itu mengejutkan sekali. Bahkan Tai Ih Sian Su sampai tak mengerti, ilmu pedang apa yang digunakan si anak muda untuk mengudurkan lawan. Kiranya pada saat menghadapi tekanan lawan yang hebat di mana Si Ula M merasa tak mampu lagi mi lawan, sekonyong-konyong ia teringat akan ilmu hutwat bupian, pelajaran Buddha itu teada batasnya, ilmu ajaran dari kakeknya Hian Song. Cepat ia gerakan tangan kiri dalam jurus itu dan bingunglah si orang jubah hitam. Plak, dadanya termakan tinju, seketika jantungnya serasa bergoncang keras dan mundurlah ia ke belakang. Karena dalam keadaan terdersak, Si Ula M hanya gunakan seperempat bagian tenaganya. Maka setelah beristirahat memulangkan nafas, orang jubah hitam itu dapatkan dirinya tak kurang suatu apa. Tiba-tiba ia mencabut kerudung hitam yang menutup mukanya, lalu tertawa, Ih, ingatanmu kuat sekali tangannya bergerak dan jubah hitam yang dikenakannya itu segera lepas. Kini orang berjubah hitam itu berubah menjadi seorang nona yang cantik jelita. Pada saat si jubah hitam menanggalkan jubahnya, si jubah hijau pun melepaskan jubahnya juga. Dalam sekejap saja, kedua orang berjubah itu telah berubah menjadi dua orang nona cantik. Hektometer, besar sekali nyali kalian, Si Ula M tertawa dingin. Kemudian berpaling kepada Tai Ih, serunya, kedua nona ini adalah murid perempuan dari Ketua Bengdak. Sepasang mata paderi siau limsi itu berkilat-kilat tajam mengamati kedua nona itu, ujarnya, Oh, kiranya dua orang lisicu. Padri itu memberi hormat. Nona jubah hijau yang kini berpakaian warna merah, tertawa melengking, tak usah pura-pura menghormat. Padri tua, lebih baik bicara terus terang saja. Kau mau apa, lekas bilang. Kami kaum pertapaan, tak suka dengan berbohong. Bagaimanakah keadaan kedua tiang lo yang sedang melakukan pertapaan itu, tanya Tai Ih. Si nona jubah hitam yang kini mengenakan pakaian warna biru, tersenyum, apakah orang tua gundul dan berambut putih itu? Tai Ih tergetar hatinya ketika mendengar nona itu dapat mengatakan tepat keadaan susyoknya. Tetapi ia cepat menekan kecemasannya dan mengiakan. Si nona baju biru tertawa mengikik, kedua orang tua itu, masing-masing telah kuberi tiga buah tusukan. Mati atau hidup, aku tak tahu. Ucapan yang diucapkan senaknya itu benar-benar sangat menusuk sekali hati Tai Ih. Katanya dengan nada berat, kalau begitu, susyok kami itu sudah binasa di tangan Lies Icu. Tai Teng dan Tai Tzu sudah sejak tadi tak dapat menekan kesedihannya. Mendengar ucapan yang terakhir itu, meti mereka berlinang-linang. Si nona baju merah tiba-tiba melambai ke arah Siula M, serunya tertawa, Hai, kekasih tak berbudi, rupanya engkau banyak gembira, ya? Saat itu Siula M pun sedang dicengkam oleh kedukaan karena kematian kedua pada ritua itu. Kini mendengar seruan nona baju merah itu, makin terkejut. Apakah Hang Suat sudah ditangkap mereka? Apa kesalahanku tanyanya? Si merah tertawa mengikik, adikku si Hang Suat itu memang dibutakan oleh cinta. Dia em-dia em-ia melepaskan musuh. Kini dia dipaksa oleh suhu agar mencebur ke mulut gunung berapi. Saat ini tubuhnya tentu sudah menjadi abu. Mendengar itu kepala Siula M seperti dihantam palu besi, benarkah itu ia menegas? Si merah kicapkan matanya dan menatap Siula M, lalu tertawa, Setiap patah keteranganku tadi, adalah suatu kenyataan seperti matahari yang kita lihat. Hampir saja perasaan Siula M jatuh lebih dalam gelombang kedukaan yang milandanya bertubi-tubi. Tiba-tiba ia kiblatkan kuatu dan membentak. Jika berita itu benar, jangan harap kalian pergi dari lembah ini dengan selamat. Si merah masih tertawa mengikik, airh, apakah engkau tidak takut hidup seorang diri? Dengan kepandayan yang engkau punyai sekarang ini, apakah engkau berani berkata sebesar itu? Berkata Tai Isiansu dengan nada seram, jika kedua Lisi Cu hendak pergi, mudahlah. Sebelumnya harus mim buat. Loni menjadi sesosok mayat ia loncat terus menerjang si nona baju biru. Sejak muda, ia sudah mencukur rambut, masuk min jadi padri. Selama berpuluh-puluh tahun ia hanya hidup dalam lingkungan kesucian dan ketenangan. Belum pernah ia mengalami kesedihan seperti saat itu. Berita kematian kedua paman gurunya merupakan kedukaan yang pertama kali dideritanya sepanjang hidup. Luapan kedukaan, dihamurkan dalam serangan tongkatnya yang didasyat. Mau tak mau si baju biru gentar juga. Ia bergeliat mundur lima langkah. Tetapi padri si Olim si yang sudah dirundung kedukaan dan kemarahan itu, tidak mau imri ampun lagi. Dengan mengembor keras ia merangsak maju dengan jurus gong hang ho siu atau badai menderu-deru. Nona baju biru itu mundur pula beberapa langkah sehingga saat itu ia berada di tepi jurang. Tai ih mimuru. Bagaikan bayangan melekat, tongkatnya telah menghambur dalam jurus pet hang hang oe atau hujan angin delapan penjuru. Jika nona itu tak mau menangkis lagi, tentu ia akan terdesak jatuh ke dalam jurang. Akhirnya karena tak dapat mundur lagi, nona itu putar pedangnya dalam jurus yap huat sohtian atau api liar mim bakar langit. Pedang berhamburan menyambut tongkat. Sedang badik di tangan kiri, menusuk mengarah ke dada. Serangan tongkat yang dilambari oleh hawa kemarahan dari padri si Olim si itu, hebatnya bukan alang kepalang. Sekalipun luekangnya tinggi, tetap ia tak dapat menahan amukan padri itu. Hanya ilmu yang dimilikinya itu luar biasa. Dapat dikendalikan menurut kehendak hatinya. Ia salurkan luekang, pedang digelincirkan ke samping terus dilemparkan. Tai ih terkejut. Ia tak menyangka bahwa nona itu masih mampu menempuhkan pedang. Lontaran itu membuat tongkatnya menghajar angin. Nona baju biru itu mengeluarkan permainan tingkat tinggi. Begitu dapat menahan tongkat, badik di tangan kiri terus berkelebat menabas tangan si padri dan menghambur jubahnya. Serangan badik itu cepatnya bagaikan kilat, sehingga tai ih tak sempat menghindar maupun menangkis. Terpaksa ia kendorkan serangan tongkatnya, gunakan tangan kiri untuk menyambar pergelangan tangan si nona. Gerakan tai ih itu agak dapat meringankan tekanan si nona. Jika nona itu tetap memapas dengan badiknya, memang lengan kanan tai ih terancam kutung. Tetapi tangan kiri nona itu pun terancam cengkeraman si padri. Sudah tentu bukan sembelarangan cengkeraman, tapi cengkeraman yang akan menghancurkan urat nadi. Rupanya nona baju biru itu masih sayang akan kehilangan lengannya yang putih, cepat-cepat ia endapkan tangannya ke bawah. Tapi dengan berbuat begitu, tusukan badiknya pun luput. Cepat-cepat ia menyelingap ke samping. Kini kedua saling berhadapan lagi. Pertempuran selanjutnya berlangsung sangat seru. Keduanya tak berani ayal. Karena siapa lambat pasti akan terkurung dan dikuasai lawan. Keduanya sama mengin syafi bahwa masing-masing telah bertemu dengan lawa yang benar-benar setanding kepandainya. Sepeminum teh lamanya, tiba-tiba tai ih berseru, harap li si cu berhati-hati padri itu menutup kata-katanya dengan sebuah pukulan dari jarak jauh. Meniup angin dasyat segera melanda nona itu. Tetapi rupanya nona itu sudah siap siaga. Ia gerakan tangan kanannya. Serangkum tenaga lunak, melancar menyongsong angin pukulan si padri. Tiba-tiba ia menjerit dan membalikan tangan kanannya ke samping. Seketika itu tai ih seperti tersedot sehingga tubuhnya condong ke muka. Buru-buru ia hendak menarik pulang pancara ngewekangnya. Tetapi serempak dengan itu, sinar putih bergemerlapan berhamburan menusuk dadanya. Begitu dapat menghapus tenaga pukulan si padri, segera nona baju biru itu melancarkan serangan kilat. Beberapa jalan maut dari tubuh si padri seketika terancam. Dalam keadaan terdersak, tiba-tiba tai ih mengembor keras dan lepaskan tendangan koan inciok atau kaki Dewi Koan Im. Yakni sebuah tendangan yang tergolong salah satu ilmu dari ke-72 ilmu pusaka gereja Siaulim Esi. Nona baju biru mindengus dingin. Tiba-tiba ia menggeliat ke samping tetapi badiknya tetap mengarah ke dada lawan. Kres, duk, terdengar dua macam suara. Yang satu berasal dari badik si nona yang berhasil menggurat pecah baju padri terus mim belah bahunya hingga tulangnya kelihatan. Tetapi serempaka dengan itu, kaki tai ih yang mendahului gerak penghindaran si nona tadi, telah berhasil menendang tubuh nona itu. Tubuh nona baju biru itu terpental melayang ke udara, mementur dinding karang di sebelah kanan lalu jatuh ke tanah. Si nona berhasil menusuk bahu tai ih, tetapi tai ih pun berhasil menendang tubuh si nona. Adalah karena tendangan itu maka tusukan si nona menjadi berkurang dasyatnya. Kalau tidak, tusukan itu tentu dalam dan mim binasakan tai ih. Pun adalah karena tusukan itu maka tendangan tai ih menjadi berkurang kekuatannya. Coba tidak, tubuh nona itu tentu sudah hancur berkeping-keping. Kedua-duanya sama-sama terluka. Nona baju biru itu terbanting ke tanah dan hampir pingsan, tetapi badiknya masih tergenggam di tangan. Sambil mi megang dinding karang ia berbangkit bangun. Wajahnya pucat pasi. Padri tua, kepandayanmu hebat benar. Ilmu tendanganmu tadi benar-benar luar biasa serunya. Tai ih menundukkan kepala. Dilihatnya jubahnya berlumuran darah. Dengan sikap serius berseru, ilmu kepandayan benggak memang luar biasa. Tak heran kalau tai heng sute dan ketiga puluh enam padari hou huat, binasa semua di benggaka. Tiba-tiba terdengar tai teng berseru omitohut. Ia mi langkah menghampiri tai isian su, suheng harap beristirahat. Biarlah siau tai yang meminta pelajaran dari orang benggak. Nona baju biru itu tertawa dingin, bagus, majulah engka sambil picingkan mata, tangannya menjamah karang. Wajahnya pucat sekali. Tai teng benar-benar marah karena suhengnya telah mendapat luka. Dia hendak menuntut pembalasan pada Nona baju biru itu. Tetapi ketika ia hanya terpisah beberapa meter dari Nona itu, ternyata si Nona tetap tegak berdiri sambil pejamkan mata. Tai teng mengangkat senjat hang pian jan dan terus hendak diayunkan, tetapi tiba-tiba terkilas sesuatu, ah, rupanya dia benar-benar luka parah dan kehabisan tenaga. Jika selagi dalam keadaan tak berdaya, diaku hajar mati, apabila peristiwa ini sampai tersiar di luar, bukan saja aku dihina orang, pun nama gereja siaulim si tentu akan dicemoh orang, tetapi, ia pun secara keji telah menyerang kedua susiok yang sedang bertapa. Terhadap orang seperti itu apa guna memakai segala macam susilah. Dua pertentangan yang timur dalam batinnya menyebabkan paderi tai teng tak segera bertindak. Untuk sesaat tak tahu ia bagaimana harus berbuat, tiba-tiba Nona baju biru itu ming buka matu dan tertawa, eh, mengapa kau tak turun tangan? Belum tai teng menyahut, kembali si Nona baju biru itu sudah tertawa mengikik seraya berkata pula, uh, karena kau tak mau bertindak, aku pun tak mau sungkan lagi. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan tahu-tahu orangnya sudah maju merapat terus menusuk dada si padri. Sama sekali tai teng tak menyangka bahwa Nona itu ming buktikan kata-katanya dengan perbuatan yang tangkas. Karena ia pakai senjata Hang Pianjan yang panjang maka begitu Nona itu merapat mendekatinya, tai teng tak dapat menggerakkan senjatanya. Jalan satu-satunya, terpaksa ia buang tubuhnya berjumpalitan ke belakang. Oh, kau hendak lari seru si Nona baju biru seraya melesat mim bayangi lawan. Badik berlincahan menusuk kian kemari. Sekaligus ia telah lancarkan tujuh jurus serangan hebat. Ketujuh jurus serangan itu mengarah dada sehingga tai teng kelebahkan. Begitu cepat dan gencar si Nona menyerang secara merapat sehingga tai teng tak punya kesempatan lagi untuk mimainkan Hang Pianjan. Senjata panjang yang berat itu malah merupakan suatu beban menghalangi gerakannya. Saat itu tai isu dahmi buka mata. Setelah melakukan penyaluran darah, ia berhasil mengurangi rasa sakit pada luka di bahunya. Begitu melihat sutenya terancam bahaya maut, ia jadi gelisah. Dilihatnya si Ula M masih bertempur seru dengan si Nona baju merah dan tai tu yang disuruhnya mengantar surat tadi, belum muncul kembali. Selagi ia ragu-ragu apakah ia harus turun tangan mengerubut isi Nona yang hebatnya dapat merosotkan gengsi gereja si Yau Lim Si, tiba-tiba terdengar suara si Nona baju biru itu mi lengking dan hamburkan badiknya menabur tubuh tai teng. Karena tak keburu menghindar, dada tai teng termakan sebuah tusukan. Darah bertepesan membasai jubahnya. Tai Isian Su telah mi perhatikan kesemuanya itu. Jika ia tak lekas bertindak, dalam tiga empat jurus lagi tentulah sutenya, tai teng, akan binasa di bawah taburan badik si Nona baju biru. Didahului dengan sebuah gemboran keras mulailah tai ih menyalurkan seluruh tenaganya ke tangan dan dada, lain saat, sebuah pukulan dasyat telah dilontarkan. Padris Yau Lim Si itu memang mi miliki tenaga lukang yang tinggi. Sekalipun terluka, namun tak mi ngurangi kedasyatan tenaganya. Memang si Nona baju biru saat itu sudah mengetahui keadaan lawan. Dalam dua-tiga jurus saja dia pasti dapat merubuhkannya. Tak mau ia mi memberi kesempatan lagi. Didesaknya tai teng dengan serangan yang gencar sekali. Tengah asik mengakhiri pertempuran, tiba-tiba ia merasa dilanda oleh setiup pangin kuat. Dadanya terasa sesak dan tubuh pun terpaksa mundur dua langkah. Tetapi karena menggunakan tenaga penuh, luka di bagian lengan kiri tai ih siansu pun mim bengkaka lagi dan mengucurkan darah. Tetapi pertolongan itu tak sia-sia. Karena si Nona baju biru menyurut mundur, tai teng pun mendapat kesempatan untuk bergerak. Secepat kilat ia kembangkan hang pian jan untuk mi lakukan serangan balasan. Hantaman tai ih tadi benar-benar mim buat tubuh si Nona gemetar. Luka dalam yang dideritanya tadi mulai terasa lagi. Penaganya makin habis dan tubuhnya lemas. Sudah tentu ia tak mampu menghadapi serangan dasyat dari tai teng. Dalam sekejap saja, kedudukan mereka berubah. Yang diserang menjadi penyerang. Nona baju biru itu hanya andalkan kelincahannya untuk bergerakian kemari, menghindari serangan bertubi-tubi dari tai teng. Tetapi betapapun juga akhirnya dalam lima jurus saja, tubuhnya terasa makin kaku dan tak leluasa bergerak. Sute, jangan sampai binasakan jiwanya. Pentalkan pedangnya dan tangkaplah ia hidup-hidup berkata tai ih dengan berat. Dengan pakaian berlumuran darah, tai teng tiba-tiba berseru membentak Nona itu agar lepaskan senjatanya. Dan saat itu, Hang Pianjan telah menindik di atas batang pedang lawan. Nona baju biru itu benar-benar sudah tak bertenaga lagi. Tindihan Hang Pianjan itu memaksasi Nona harus lepaskan pedangnya. Tai teng maju selangkah dan menyusuli sebuah tendangan kelutut. Tetapi Nona itu masih dapat menggeliat dan balas menggempur dari sebelah kiri. Sebenarnya gerakan Nona itu tangkas sekali. Tetapi karena tenaganya sudah habis dan luka dalamnya komat, gerakannya agak lamban dan sekalipun lututnya selamat tetapi pahannya termakan kaki si padri. Nona itu berputar-putar lalu rubuh. Tai teng cepat memburu dan menutup jalan darahnya. Ia menghela nafas. Tiba-tiba ia sempoyongan ke belakang dan bluk. Jatuhlah padri itu ke tanah. Hang Pianjannya menghantar M. Karang. Ternyata dia pun terluka parah. Darahnya banyak keluar. Sekalipun tenaganya sudah habis tetapi ia masih mengerahkan sisa tenaganya yang terakhir untuk mengirim tendangan. Maka setelah menutup jalan darah Nona itu, ia sendiri tidak dapat bertahan lagi. Dalam pertempuran yang dasyat itu, tiga jago sakti telah menderita luka parah. Walaupun Tau Sutenya terluka, namun karena dirinya sendiri sedang mengatasi darahnya yang bergolak akibat lukanya, Tai Ih tidak sempat menolong Taiteng. Kini yang masih bertempur mati-matian hanya tinggal Si Ula M. dengan si Nona Baju Merah. Saat itu mentari pagi mulai mengintip dari celah dinding langit timur. Tai Teng dan si Nona Baju Merah rebah di tanah. Tai Ih duduk bersandar pada dinding karang, menyalurkan pernapasan. Si Ula M. dan Nona Baju Merah sudah bertempur hampir seratusan jurus. Namun masih belum ada yang kalah atau menang. Si Ula M. mainkan golok waktu dalam ilmu pedang ajaran si kakek, kakek dari Hian Song. Walaupun ia belum mencapai kesempurnaan dalam latihannya, tetapi dapat menghadapi serangan-serangan maut dari lawan. Memang selama pertempuran itu berlangsung, si Nona selalu unggul. Tetapi pada saat Si Ula M. terdesak dan tidak berdaya, ia segera mengeluarkan jurus istimewa ajaran si kakek. Setiap kali jurus aneh itu keluar, si Nona pasti terhalau mundur. Di luar kesadaran, Si Ula M. seperti mendapat pasangan untuk berlatih. Kini ia makin mengerti keindahan ilmu pedang ajaran kakek Tan itu. Di samping itu, ia pun mulai merasa heran karena ilmu permainan Nona itu ternyata sealiran dengan ilmu ajaran si kakek Tan. Berulang kali terjadi adegan di mana kedua senjata mereka saling berkelebat ke tempat kosong atau saling berbenturan secara tepat dan serasi sekali. Sudah tentu Nona baju merah itu terkejut juga. Si Ula M. ingin Syafi bahwa dengan bertempur seperti itu, tak akan ada yang kalah. Jelas sudah, bahwa sumber kepandayan mereka berdua, berasal dari satu rumpun. Memang dalam hal tenaga dan kemahiran, si Nona baju merah lebih unggul. Tetapi dalam variasi permainan, si Ula M. lebih menang. Terutama jurus Jiao Toh Cuhwa itu. Tiap kali dimainkan lawan tentu terhalau mundur. Sayang si Ula M. Hanya dapat mainkan dua jurus saja, seperti yang dapat diingatnya. Maka pemuda itu berusaha untuk mengenang kembali jurus-jurus selanjutnya dari ajaran kakek Tan itu. Asal ia dapat memainkan barang satu jurus lagi saja, Nona itu tentu dapat dikalahkan. Tetapi akibatnya karena pikirannya ditumpahkan untuk menggali ingatannya, konsentrasinya menjadi terganggu. Dua kali ujung pedang si Nona hampir menyuzuk ke dada. Untung hanya baju bagian luar saja yang robek. Berhenti tiba-tiba Nona itu berseru seraya menyurut mundur. Si Ula M. pun hentikan pedang dan tegak berdiri dan berseru, mengapa? Sejenak Nona itu mengerlingkan matuk ke arah si Nona baju biru yang rebah di tanah, kemudian berkata, ilmu pedangku dan ilmu golokmu, setali tiga uang. Hanya begitu tukas Ula M. seraya maju menabas dengan jurus Hian Tutu Yang. Si Nona menangis sambil melanjutkan bicaranya, dari mana engkau mempelajari ilmu permainan golok itu. Ilmu silat, beratus jenis tetapi satu sumber. Wajar kalau ada beberapa gerak yang bersamaan. Perlu apa engkau heran tak keruan? Wut, wut, kembali ia menabas dua kali. Si Nona baju merah tebarkan pedangnya. Terdengar deringge merincing dari senjata saling beradu. Setelah dapat menahan golok Si Ula M., kembali Nona itu berseru lagi, apakah sumuai ku hang suat yang mengajarkan kepadamu? Jangan mim fitnah orang bentak Si Ula M. Nona itu tertawa mengikik, toh orangnya sudah tidur dalam genangan lahar gunung. Sekalipun engkau mengakui, juga tak apa. Mendengar itu seketika meluaplah kesedihan hati Si Ula M. Bayangan hang suat yang gemar mengenakan pakaian serba putih dengan wajahnya yang sayu, kemudian melintas dalam kenangannya. Ia menghela nafas, apakah ia sudah mati sungguh-sungguh? Sina Nona baju merah tertawa, lahar gunung berapi dapat menghancurkan baja. Sekalipun tubuhnya terbuat dari besi dan baja, tentu akan hancur luluh juga. Seketika terkenanglah Si Ula M. akan peristiwa-peristiwa yang dialaminya selama ini. Banyak nian hal-hal sedih yang menimpa dirinya. Chiu Hwi Ing hilang di peta keng. Tan Hian Song beberapa bulan yang lalu, merasa seperti hidup dalam impian. Hilangnya Chui Hwi Ing di karang potul keng, lenyapnya Hian Song di hambur angin puyuh. Dan kini muncul berita buruk lagi tentang kematian si putih Bwe Hang Suat di dalam lembah gunung berapi. Kesemuanya itu merupakan derita hidup yang menghancurkan perasaan. Dua butir air mata menitik keluar. Pengah ia melamun tiba-tiba ia dikejutkan oleh berkelebatnya sinar pedang si Nona baju merah yang menusuk kedadanya. Serangan itu cepat sekali datangnya sehingga Siula M tak sempat menangkis. Terpaksa ia loncat mundur. Tetapi Nona baju merah itu tak mau memberi hati. Ia mendahului menyerang lagi dengan cepat. Dalam sekejap saja, lima jurus serangan telah dilancarkan. Siula M benar-benar kelabahkan. Betapapun ia berusaha untuk menghindar, namun akhirnya lengan kanannya termakan sebuah tusukan. Sakitnya bukan kepalang sehingga goloknya terlepas. Dalam gugup ia menghantar M dengan jurus hut-hwat bupian. Ilmu pukulan hut-hwat bupian itu memang luar biasa. Penuh perubahan yang sukar diduga. Walaupun tahu, tetapi Nona baju merah itu tak mampu lepaskan diri. Terpaksa ia loncat mundur. Tetapi Siulam pun tak mau memberi kesempatan juga. Tangan kirinya menghantar M pundak sehingga Nona itu terpental dua langkah dan kemudian menyusul sebuah tendangan. Seketika Nona itu rasakan pundaknya kesemutan sehingga pedangnya pun hampir terlepas. Belum hilang kejutnya, tendangan Siulam sudah datang. Tak kuasa lagi ia mempertahankan keseimbangan tubuhnya dan terlemparlah ia beberapa belas langkah jauhnya. Di belakang Nona itu terbentang sebuah jurang yang dalam sekali. Apabila mundur lagi, Nona itu pasti akan terjerumus ke jurang. Siulami mungut geloloknya, terus maju menyerang lagi. Sekalipun ia percaya bahwa tak mudahlah untuk mendesak Nona itu kecebur ke dalam jurang namun ia tetap mencobanya. Tetapi alangkah kagetnya ketika melihat Nona itu benar-benar terpelanting ke dalam jurang. Tengah ia terpukau, tiba-tiba tubuh Nona yang mi luncur ke bawah itu mi membubung ke atas lagi. Menusuk dinding karang jurang, tubuh Nona itu mi lenting ke permukaan jurang dan melayang ke daratan lagi. Melihat itu Siulam cepat mi memburu. Belum kaki Nona itu menginjak tanah, Siulam sudah menyapukan golok dengan jurus pingset lahgan atau burung beli bismillah yang datar. Apakah kak sungguh hendak mi bunuh aku lengking Nona itu? Siulam tertegun. Hanya sedetik ia berhenti, tetapi cukuplah sudah bagi Siulam untuk gerakan pedangnya menangkis golok Siulam. Dan secepat kilat ia balas menyerang. Begitu Siulam mundur, Siulam pun dapat menginjak tanah. Ai, sekarang kepandayanmu maju sekali serunya dengan tertawa. Melihat Nona itu sudah tegak di tanah, Siulam tersadar dari kesalahannya. Ia tertipu. Kini kesempatannya untuk mengalahkan Nona itu lenyap. Dan pertempuran dasyat tentu akan dialaminya lagi. Hektometer, jangan harap kalian dapat lolos dari tempat ini dengusnya. Si Nona mengangkat kepala dan mi mandang ke arah sucinya yang masih minggeletak di tanah. Ia tersenyum, kedua pada ritua itu lebih parah dari toa suci itu. Siapa yang dapat bangun lebih dahulu dan menyalurkan napas, dialah yang akan menang. Mereka tengah berjuang untuk bangun. Siapa yang akan menang, sekarang belum ketahuan. Dia em, dia em, Siulam membenarkan kata-kata Nona itu. Apabila dua jago sakti bertempur, tentu dua-duanya akan menderita luka berat. Tanpa tersadar, ia berpaling melihatnya. Wut, ia kaget sekali ketika tiba-tiba tersambar oleh serangkum angin dingin. Buru-buru ia menyurut mundur. Ah, ternyata Nona itu telah menyerangnya ketika ia sedang berpaling tadi. Untung hanya ikat kepala saja yang terpapas. Memang Nona itu menyadari bahwa tak mungkin ia dapat mengalahkan Siulam. Maka ia gunakan siasat nimikat perhatian orang lalu menyerangnya dengan tiba-tiba. Dan sebenarnya serangannya itu pasti dapat melenyapkan jiwa si anak muda. Sayang karena pahanya yang tertendang tadi masih belum pulih, gerakannya pun kurang lincah. Baru bergerak, Siulam sudah mengetahui dan dapat menyurut mundur. Setelah menenangkan hatinya, Siulam menghardiknya, hektometer. Orang benggaka benar-benar licik dan keji. Segala akal jahat tak sungkan digunakan. Nona itu tertawa datar, seolah-olah tidak tersinggung mendengar damperatan itu, dalam bertempur, kepandaian dan akal harus sama-sama digunakan. Biarlah engkau mendapat pelajaran dari pengalaman-pengalaman tadi. Apakah begitu yang disebut takal? Hektometer, tak malu engkau mengatakan begitu Siulam menutup kata-katanya dengan sebuah pukulan dalam jurus pinghotenggui. Menyadari bahwa sebelah kakinya masih belum pulih, Si Nona segera gerakan pedangnya untuk menangkis serangan. Ketika senjata mereka saling beradu, terdengarlah lengking suara yang memuakan telinga. Kini keduanya bertempur dengan hati-hati dan tak berani memandang rendah lawan. Siulam melancarkan serangannya tetapi Nona itu tak mau bergerak dan hanya bertahan diri saja. Ia khawatir sekali dari gerakannya, pemuda itu akan mengetahui tentang pahanya yang terluka karena tendangan tadi. Dengan begitu pertempuran itu merupakan pertempuran adu kekerasan. Suara senjata beradu bordering-dering Mi mecah kesunyian lembah. Dua puluh jurus Siulam telah lancarkan serangannya. Karena Mi lihat Nona itu tetap tak mau berkisar dari tempatnya, ia curiga dan hentikan serangannya. Nona itu tersenyum, tegurnya, ai, mengapa engkau tak menyerang? Siulam pun balas bertanya, dan Mi ngapa engkau diam tak bergerak? Hektometer, aku tak percaya kalau engkau memang sengaja hendak adu kekerasan dengan aku. Lenganmu terluka tidak eringan. Darah banyak keluar. Sepuluh jurus lagi, engkau tentu tak kuat. Siulam tertawa gelak-gelak, jangan harap engkau dapat mengelabungi aku lagi. Tangan kiri diluruskan ke muka dada. Serunya, cobalah engkau terima pukulanku ini. Ia menutup kata-katanya dengan sebuah hantaman. Melihat pemuda itu gunakan ilmu pukulan yang sakti seperti beberapa kali tadi, terkejutlah Nona itu. Sebab setiap kali pemuda itu Mi ngeluarkan ilmu pukulan tersebut, tentu ia tak mampu menangkis. Namun sebelum ajal berpantang maut, tak mau ia mati konyol. Pedang segera ditaburkan dalam sebuah lingkaran sinar yang melindungi dirinya. Siulam yakin bahwa pukulan sakti ajaran kakek Tan, kakek dari Hian Song, itu Mi mempunyai perubahan yang luar biasa. Ia tak takut lawan menggunakan pedang. Setelah memusatkan ingatannya untuk mengingat, tiba-tiba ia rubah pukulannya menjadi tamparan. Memang jurus hutwat bupian, ajaran Buddha tiada batasnya, sekalipun hanya satu jurus tetapi mengandung perubahan yang tiada batasnya. Apabila sudah menguasainya, musuh tentu tak berdaya. Karena sebelum orang bergerak tentu sudah ditindas oleh gerakan hutwat bupian yang penuh dengan segala perubahan. Disebut mengandung perubahan, bukan semelarang gerak perubahan tetapi diambil dari sari terjadinya langit, bumi, dan manusia. Sekali bergerak, musuh tentu tertindas gerak geriknya. Sebenarnya perubahan memukul menjadi menempar yang dilakukan siulam itu terjadi secara mendadak karena melihat Nona itu memutar pedang. Tetapi ternyata hal itu benar-benar mengejutkan si Nona. Tau-tau si kulengannya terasa kesemutan, pedangnya terlepas jatuh. Dan secepat kilat tangan siulam segera mencengkerah empergelangan tangan lawan. Siulam sendiri pun terkesiap. Ia tak menyangka kalau ilmu hutwat bupian ternyata begitu sakti. Ah, kalau tahu begini, tak perlu tadi aku mim buang banyak waktu dan tenaga, pikirnya. Ia termenung-menung, sehingga lengah untuk segera mengerahkan tenaga menguasai lawan. Adalah karena kelengahan itu, ia harus menderita. Sebenarnya Nona itu pun terpukau karena tercengkeram itu. Dalam hati ia sudah mengeluh pasti habis riwayatnya. Tetapi ketika merasa siulam hanya mi megang saja, seketika timbulah reaksinya. Dengan cepat ia gunakan tangan kiri mencengkeram si kulengan kanan pemuda itu juga. Siulam terkejut tapi sudah terlambat, pergelangan tangannya yang kanan sudah dicengkeram si Nona. Goloknya pun terlepas juga. Kini keduanya saling min cengkeram dan sama-sama kesemutan. Siulam mengeluh. Sebenarnya ia sudah menang tetapi karena melamun, kini keadaannya malah berbalik sama-sama luka. Makin lama mereka sama-sama merasakan separuh tubuhnya seperti kaku dan tenaganya pun makin lenyap. Rupanya hari ini kita akan mati bersama apakah kau benar-benar tak mau mi lepaskan cengkeramanmu. Hektometer, kau pun tak nanti mampu lepas dari cengkeramanku. Tiba-tiba Nona itu nimbukah suara. Apa yang kau maksudkan dengan mati bersama sahut Siulam dingin, hektometer, benar-benar tak punya malu. Nona itu malah tertawa mengikik, seorang pria dan seorang gadis saling bercekalan tangan. Orang lain mengira. Kita sedang bercumbu rayu. Siapa tahu sebenarnya kita sedang bergan dengan tangan menuju ke akhirat. Diaem-diaem Siulam mengakui kebenarannya. Memang saat itu benar-benar merupakan detik-detik kematian. Barang siapa lengah, pasti hancur. Kembali Nona itu tertawa, apakah kau mendengarkan tentang kematian Sam Sumuaiku itu? Tak perlu jawab Siulam dengan dingin, aku tak mau percaya padamu lagi. Tiba-tiba Nona itu berubah wajahnya. Kaki kiri diangkat terus digempurkan ke perut Siulam. Tetapi Siulam sudah siap siaga. Ia sudah berulang kali menderita tipu muslihat Nona itu. Begitu didengkul, ia cepat mendorong seraya menyingkir ke samping. Oleh karena mereka masing-masing saling mencengkera M, gerakan itu menimbulkan akibat yang hebat. Gempuran kakinya luput, menyebabkan Nona itu terjerembap. Dan karena terjerembap, Siulam pun ikut tertarik sehingga ia tak dapat menguasai keseimbangan tubuhnya lagi dan ikut jatuh. Keduanya berguling-guling menghampiri tepi jurang. Untung Siulam dapat mengayetkan kakinya pada segunduk batu sehingga tubuhnya dapat tertahan. Ketika berpaling ke belakang, bulu kuduknya berdiri. Sebuah jurang curam yang sama sekali takta MPAK dasarnya terbentang di bawah kakinya. Tetapi Si Nona baju merah yang sudah bertekad untuk mati bersama, malah berusaha sekuat-kuatnya untuk bergeliatan ke bawah. Saat itu terjadi adegan yang tegang. Keduanya saling mencengkram. Yang satu bertahan, yang satu berusaha supaya tergelincir ke dalam jurang. Tiba-tiba terdengar suara lemah, Pui Si Chu harap bertahan beberapa saat lagi. Cepat Siulam mengenal suara itu sebagai suara Tai Isyansu. Kalau ia merasa longgar perasaannya adalah tidak demikian dengan si Nona. Nona itu tentu sudah memperhitungkan kemungkinan paderi itu sadar dan memberi bantuan pada Siulam. Maka ia mengambil keputusan dekat. Lebih baik bersama sah mamat I tercemplung ke dalam jurang. Sekonyong-konyong Nona itu mengangkat muka dan benturkan bibirnya ke muka Siula M. Sudah tentu Siula M kaget dan miringkan kepala, menghindari. Begitu ia miringkan kepala, si Nona menyerempaki dengan mindorong tubuh pemuda itu. Terdengar suara bergemuruh dasyat. Batu yang dibuat pertahanan kaki Siulam tadi, telah jebol dan menggelinding ke dalam jurang. Dan tubuh kedua orang itu meluncur maju lagi beberapa langkah. Siulam tak sempat berpaling. Kakinya bergeliatan untuk mencari panjatan. Tetapi ah, hanya tanah yang datar semua. Saat itu separuh tubuhnya sudah merosot ke dalam mulut jurang. Asal Nona itu mendorongnya lagi, mereka tentu akan meluncur ke bawah. Tiba-tiba ia melihat si kulengan kanan Nona itu seperti ada tanda tembong, kulitnya merah, sebesar mangkuk. Seketika ia teringat akan ucapan kedua suami istri tua yang pernah menolongnya ketika keluar dari bengdak. Serentak ia berteriak kaget. Terima kasih telah menonton!